Selamat menikmati bulan Desember Sampurasun, halo saya Delur Gastronomi, 30 hari bersuara episode 1 tentang hari lahir Born Cobi Gastronomis atau terlahir sebagai seorang gastronomis Iya beneran, setiap manusia sudah terlahir dengan kepekaan mengecap, merasakan dan mengenal cita rasa dari sewaktu kecil Kita memanglah seorang gastronomis sederhananya Walaupun secara profesional dan etika profesi, seorang gastronomis harus mengenyam suatu pendidikan gastronomi atau ilmu pangan bahkan ilmu tata boga atau boga Biasa dikenal dengan food studies atau food culture Dan memiliki pengalaman mumpuni dalam mengelola rasa menjadi suatu hidangan Serta dengan latar belakang dan referensi budaya Hal ini dipelajari pada mata kuliah gizi dalam daur kehidupan atau fase kehidupan manusia Sampurasun, Halo Sadler Gastronomi, 30 hari bersuara episode 2 tentang awal mula Ini merupakan awal mula dari serangkaian perjalanan gastronomi sejak tahun 2011 Tahun 2011 namanya bukan Gastro Tourism Academy, melainkan Gastronomi Group Kata Gastronomi begitu asing dan tidak mudah dimengerti dan kebingungan melakukan aktivitas gastronomi seperti apa seharusnya Berawal dari membaca buku masak ibu karena ada tugas dari kampus Saat itu masih diploma 3 gizi dengan tugas gizi kuliner tentang resep masakan mancanegara Ibu seorang lulusan sekolah tetaboga dengan koleksi buku masakan nusantara sampai mancanegara yang dimilikinya Bahkan ada pula catatan-catatan masakan pada saat sekolah tetaboga dulu Dan menemukan istilah gastronomi pertama kali dan ingin mengetahui lebih lanjut karena penasaran Sampurasun, Halo sadar warga gastronomi 30 hari bersuara episode 3 tentang keputusan Puja Sera, pusat jajanan serba ada Iya food court dalam istilah sistem penyenggaraan makanan atau SPM Atau disebut juga dengan food service management Pada suatu siang yang terik dan perut sudah mulai lapar Tapi mata masih pengen liat-liat, hati juga ingin menimbang-nimbang dulu dan isi dompet mulai negosiasi Jam 12 siang lebih 30 menit pas waktunya makan siang Dan banyak pilihan untuk sebuah keputusan yang sistematis Tertuju pada nasi bakar kemangi dan ayam bakar kecap madu di pojok sana dekat kasir Namun yang menarik perhatian adalah pilihan sambal nusantara dari Sabang sampai Maroke Sampurasun, Halo sadar warga gastronomi 30 hari bersuara episode 4 tentang rencana Dicatat dulu deh, ini rencana mau bikin menu ala Sunda Ya iyalah, masa menu ala Slovakia? Kan Tasikmalaya atau Jawa Barat, jadi ini mau bikin menu satu porsi dulu Dimulai dari rencana menu pembuka sayur kacang Rebus 1.4 kg atau 100 gr kacang merah Tambahkan 2 kayu manis geprek atau bubuk 3 putir bawang merah yang diiris 1 lembar daun salam 2 buah cabai merah 1-5 sendok makan gula merah yang udah disisir Asam jawa sejumput atau sebiji Setengah sendok teh terasi bakar yang sudah dihaluskan Terus tambahin air 100-300 ml Kalau mau kuahnya banyak Sayur kacang khas Sunda ini kuahnya ada yang bening, ada yang merah, ada yang coklat Ini tergantung rempah-rempah dan jenis gula yang ditambahkan Sampurasun, Halo sadar warga gastronomi 30 hari bersuara episode 5 tentang keinginan Keinginan melakukan uji organoleptik mandiri pada setiap bentuk pangan atau makanan yang sudah diolah Uji organoleptik merupakan uji sensori yang melibatkan indera pada tubuh manusia Untuk menentukan tekstur, aroma, dan rasa secara sederhana Keinginan uji organoleptik untuk kelompok buah-buahan diantaranya Anggur hutan, asam aram coklat, asam payak, biwah, buah atung, buah kelenting, buah kom, buah bisbul, buah negeri, buah nona, buah rotan, buah rukam, buah ruruhi, buah tupa, buah due, buah embacang, buah ncung asam, buah erbis, buah gandaria, buah gatep Jambu bol, jeruk ragi, buah kawista, buah kokosan, buah kemang, buah kesemak, buah keranji, buah... Sampurasun, halo saudara gastronomi 30 hari bersuara episode 6 tentang perjumpaan Mau kemana? Pulang ke Tasikmalaya Jangan lupa oleh-olehnya ya kalau balik lagi Iya Berjumpa dengan para pengolah oleh-oleh khas daerah dalam perjalanan menuju ke suatu tempat adalah ciri khas banyak orang Mau siapa lagi yang mengapresiasi produk potensi daerahnya sendiri apalagi ini adalah oleh-oleh khas Kalau bukan para pengunjung yang singgah, mampir, atau cuma lewat bahkan masyarakat daerahnya sendiri Oleh-oleh Tasikmalaya yang suka ditanyain itu adalah Rengginang atau Ranginang Leluh-eluh kalau bawa Ranginang mah harus hati-hati ya tuh nanti remuk Rengginang atau Ranginang bahasa Sundanya terbuat dari nasi yang dijemur Sampurasun, halo sederhana gastronomi 30 hari bersuara episode 7 tentang PDKT alias pendekatan Kalau saja lebih dulu mengetahui kandungan gizi dalam makanan, pastinya akan lebih memilih mengutamakan jenis konsumsi yang akan diolah Tidaklah mudah PDKT dengan unsur-unsur yang berkaitan dengan kimia pangan Jangankan menganalisis kandungannya, PDKT namanya aja, itu harus berkali-kali dan dalam keadaan menyenangkan, jadi bisa lebih tertarik Karena jenis produk olahan makanan sudah banyak berkembang dan beredar, maka banyak juga permasalahan yang timbul dari mulai kelebihan kandungan gizi sampai kekurangan gizi PDKT kali ini akan mencoba mendekati jenis-jenis vitamin pada makanan Vitamin merupakan senyawa organik yang lengkap atau kompleks yang fungsi intinya untuk pertumbuhan Senyawa organik sendiri berasal dari makhluk